Predikat kinerja itu secara sistem sudah muncul di masing-masing guru Tetapi bila tidak sesuai dengan keinginan pejabat penelit kinerja itu bisa diubah Nah bagaimana cara mengubahnya silahkan saksikan tutorial berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar kalian kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan predikat kinerja Saya masuk sebagai agung kepala sekolah Masuk ke menu pengelolaan kinerja Kemudian klik sebagai pejabat penilai kinerja Jangan sebagai pegawai Oke setelah itu klik lakukan penilaian yang ini Nah setelah itu muncul seperti ini 8 garis bereng 37 itu artinya 8 yang sudah selesai Kemudian 2 garis bereng 4 artinya baru 2 dokumen akuntabilitas yang sudah diunggah oleh akun kepala sekolah Kemudian klik cek penilaian Nah muncul seperti ini sekarang Nah memberikan nilai ini artinya bukan memberi nilai dari 0 Tetapi memberikan nilai dari predikat kinerja yang sudah ada Jadi sebenarnya ini hanya mengedit ya Bisa menurunkan predikat atau bisa menaikkan predikat Kenapa? Karena sebenarnya predikat itu sudah otomatis ya Masuk ke masing-masing guru ya Tetapi itu masih bisa diubah Karena sifatnya itu adalah rekomendasi dari sistem ya Jadi sistem itu sudah menilai secara otomatis dari refleksi yang dibuat oleh guru Atau kepala sekolah sebagai pegawai Tetapi PPK atau atasan atau pejabat penilai kinerja itu bisa mengubah nilai yang sudah direkomendasikan oleh sistem Nah klik saja kirim data Nah maka muncul seperti ini ya Di sini ada keterangan predikat kinerja itu otomatis terisi berdasarkan rating Nah ubah sesuai kebutuhan status sebelum ada perubahan Nah jadi sebenarnya rating Rating ini yang menentukan predikat kinerja Rating ini kan bisa di atas ekspektasi Sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi Nah itu muncul secara otomatis Tetapi bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan Oke di sini ada beberapa guru saya Ini ada namanya saya sembunyikan Karena privasi ya Nah ini misalkan praktek kinerja Ini nama saya sembunyikan Ini nilai otomatis 87 Siapa yang memberikan ini otomatis dari sistem Nah kemudian ini nilainya di atas ratingnya di atas ekspektasi Nah yang perilaku ini 80 Kemudian ratingnya juga di atas ekspektasi Targetnya 32 Ini belum mengumpulkan poin Masih 0 poin ya Maka karena ini di atas ekspektasi Ini di atas ekspektasi otomatis ini menjadi sangat baik Nah tetapi predikat ini tidak final Tidak final bisa kita ubah ya sesuai dengan kebutuhan Begitu kata sistemnya ya Nah yang ini 87 Ini 95 ya Maka karena dua-duanya di atas ekspektasi Maka ini juga sangat baik Nah kita scroll ke bawah sekarang Nah disini ada enam penilaian belum selesai Jadi disini ada enam orang yang belum sampai 100% Ya mengapa? Karena guru tersebut belum membuat refleksi Sehingga kepala sekolah belum bisa menilai Nanti kalau sudah membuat refleksi Kepala sekolah menilai praktek kinerja Dan menilai bekerja Maka otomatis penilaiannya selesai Ini ada nama saya sembunyikan Karena ini adalah privasi Maka saya sembunyikan Nah kita lihat selanjutnya Ini adalah contoh-contoh predikat guru ya Ada yang sangat baik Ada yang baik gitu ya Nah ini bisa kita ubah Nah bagaimana cara mengubah Misalkan sebelum saya mengubah Ini ada-ada contoh ya Seorang guru ini otomatis muncul Rating praktek kinerja sesuai ekspektasi Kemudian perilaku di atas ekspektasi Maka predikat baik Nah ini bisa kita ubah Tapi mengubahnya tidak lewat sini ya Tidak lewat sini tapi lewat menu yang tadi itu Menu kirim data Oke kita lanjutkan Nah kalau kita ingin mengetahui seperti apa itu rumus atau pola menentukan predikat kinerja Bisa back sini klik aja sini ya Tentang predikat kinerja Nanti ini klik ini Maka muncul tampilan seperti ini ya Ini namanya kuadran predikat kinerja ya Predikat kinerja itu ditentukan berdasarkan rating Namanya rating ya Jadi kalau praktek kinerja itu di rating Kemudian perilaku juga di rating Nah hasilnya kedua rating itu akan mendapatkan predikat kinerja Nah rating itu ada tiga Di bawah sesuai atau di atas Ini yang kuadran pegawai Ini kuadran kinerja Ini kuadran perilaku ya Nah ini tinggal di Di cross ya Kalau dalam bahasa matematika di cross Jadi kalau di atas ekspektasi praktek kinerjanya Kemudian perilaku kerja dua Dua juga di atas ekspektasi Maka di cross Ini tarik ke atas Tarik ke samping Maka ketemunya sangat baik Jadi kalau ingin menjadikan guru itu predikatnya sangat baik Maka ratingnya kedua-duanya baik praktek kinerja Maupun perilaku kerja itu harus di atas ekspektasi Nah bagaimana kalau dua-duanya sesuai ekspektasi Ya ini perilaku sesuai tarik ke atas Kemudian ini juga praktek kinerja juga sesuai ekspektasi Tarik ke samping Nah sini ketemunya Maka predikatnya adalah baik Jadi kalau ingin mendapatkan Menentukan bahwa guru ini harus baik Maka harus sesuai ekspektasi dua-duanya Nah bagaimana kalau salah satunya sesuai Salah satunya di atas Nah contohnya ini ya Misalkan perilaku di atas Ini ya di atas Tetapi praktek kinerja sesuai Tarik ke samping Nah ternyata ketemunya baik Jadi kalau salah satunya Sesuai Dan salah satunya di atas ekspektasi Itu predikatnya baik ya Termasuk yang ini Kalau misalkan ratingnya untuk yang praktek kinerja itu baik Tapi untuk perilakunya itu sesuai Maaf ratingnya di atas ekspektasi Rating praktek kinerja di atas ekspektasi Kemudian perilaku kerja sesuai ekspektasi Kita tarik ke atas Maka ketemunya baik ya Jadi ya Kalau ingin Ingin membuat predikat guru sangat baik Maka harus dua-duanya itu ratingnya Baik praktek maupun perilaku itu harus Di atas ekspektasi Nah salah satunya itu Tidak di atas ekspektasi Maka grade-nya turun menjadi baik Oke saya lanjutkan Nah ini untuk mengubah rating Itu tinggal kita pilih ya Tinggal kita pilih Di bawah kah Atau sesuai kah Atau di atas Nanti tinggal kita pilih Kita klik ya Maka nanti akan Muncul pilihan kita Nah setelah kita pilih Jangan lupa Kalau sudah ini kita Ubah Maka tinggal kita simpan draft Ya tidak harus semuanya Kalau kita memang waktunya Apa namanya Belum punya waktu banyak Untuk menilai kita bisa Mengubah dulu beberapa guru Jangan lupa kita simpan Kita simpan di draft Kalau tidak kita simpan Maka otomatis ya Tidak tersimpan Hilang Apa yang sudah kita kerjakan Maka kita tak tahu Terima kasih Terima kasih.